Hai, selamat datang di So Real. Di episode hari ini, kita menghadapi Patrick Effendi dari MLE. Selamat datang untuk bekerja dia sebagai produsen IPB yang luar biasa. Mengenai proyek yang luar biasa mengenai perjalanan dia. Di sini, kita akan membahas tentang bisnis, perusahaan, perusahaan, dalam cara yang paling identik, dengan memastikan it So Real. Halo, selamat datang di So Real. Hari ini kita kedatangan... Patrick Effendi. Oke. Introduce yourself, Pat, instead of me. Waduh, susah banget. Apa dong, gue Patrick Effendi. Saya sekarang CEO dari sebuah perusahaan, Jenaka Sumber Rejeki. Di bawah Jenaka Sumber Rejeki ini ada Majelis Tentu Indonesia, ada Komtung TV, ada Comedy Sunday di Surabaya, Jiro Luger di Jogja. So, it's a comedy company lah. Oke. How are you, Pat, sekarang? Good, good. Gue langsung tiga deh. Good. How are you? Kan tadi, on general basis, lu udah kenalin diri. Pertama, how are you? What are you? Waduh, who are you? Maksudnya, there's so many things throwing out there. Kan kayak, wah gila lu kayak semuanya nih. It's really good at everything. Gak lah. I'm happy with work, happy with life. Life is good. Apa namanya, work is good. Part of corporate ya. Jadi, buku biru, it's a good thing. Oke, ya. Jadi, pandemi sampai sekarang, kita bisa exit, bukunya bagus gitu kan. Terus, ya gue basically orang yang gak bisa diem, tapi karena gak tau gue gak bisa, gak capable untuk melakukan semuanya. So, I like, apa ya, ngumpulin orang-orang untuk bisa create stuff together lah gitu. What do you like to be called? Kalau dari role lu sekarang? Kalau sekarang sih IP producer bilang ya. Oke. Karena ya, the fact kan gue selalu create IP, dan gue ini orang di belakang IP itu, gimana caranya IP ini bisa dikembangin seluas mungkin lah gitu. Tapi kalau kita turunin spesifikly, one trait gitu yang lu, I'm very good at gitu, atau, lu punya gak? Atau, you more like, I'm jack of all traits? No, 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 no. Gue lebih ngerasa gue itu lebih kuat di kreatif side saja gitu. Eksekusi, I'm not that good. Dulu gue juga seorang sutradara, awalnya mulainya dari sutradara, kayaknya gue lebih banyak menjual konsep ya, daripada menjual hasil karya gue gitu. Karena hasil eksekusi gue dibandingin sutradara-sutradara lain yang dulu juga gak, gak oke gitu. Maksudnya kalau penilaian gue ya, gue lebih banyak menikmati kayak, wow, ini temen gue sutradara bisa bikin kayak gini, gue amaze sama mereka gitu. Terus kayak di MLE contohnya lah, gue bikin konsep-konsep juga, itu kan berdasarkan apa yang gue punya gitu. Misalkan gue punya Coki, punya Muslim, punya Oza, punya Dustin gitu. Ya gue, apa ya, try to make kreatif staff buat mereka gitu. Yang bisa di eksekusi pasti sama mereka, pasti oke nih kalau di eksekusi mereka gitu. Lalu mikirin bisnis ya, Rit. Oke. Tapi, at this point, how you compound this creative mind ini nih, prosesnya kayak apa, starting-nya, baru boleh ceritain gak, starting-nya kayak apa, you get to this creative industry, sampai ke compound, punya knowledge, experience, kayak sekarang tuh historinya gimana? Historinya kayaknya needs. Needs? Needs, oke. Needs untuk? Dulu kepepet kan, gak punya duit gimana, cari duit nih, modalnya cuman, apa namanya, modalnya cuman kreatif sama how I presented it gitu. Yaudah itu doang gitu. Jadi gue berusaha untuk convince orang dengan hasil kreatif itu bisa jadi sesuatu, ternyata banyak yang buy dan gue dikasih kepercayaan buat bikin, dari akhirnya sampai sini gitu. Karena ya gue basically orang kreatif yang gak bisa diem gitu. Tadinya audio visual doang, terus gue main music, terus gue animasi, VR gitu. All connected sih gitu. Jadi kalau lo perhatiin karya-karya gue gitu, IP-IP gue tuh, semua pastinya nyambung gitu. Maksudnya, pasti ada connection-nya kenapa kok gue bisa sampai ke titik ini, ke titik ini, ke titik ini. Jadi bukan kayak dots di mana-mana, terus gue connect gitu. No, no, no. The dots itself itu terjadi karena ada ini gitu. Oke. Selalu kayak gitu gitu. Oke. Gue jadi sutradara, awalnya sutradara music video. Karena gue suka banget musik gitu. So gue jadi sutradara iklan, gue jadi sutradara, eh gue jadi produser musik gitu. Jadi bersamaan tuh, karena gue juga main musik gitu. Pada saat gue jadi bikin musik, gue bikin Koboy Junior, gue tahu, oh ternyata ini nih IP bisnis. Jadi gue tidak harus bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya, bisa dapat pasif income dari creative mind yang dieksekut dengan baik gitu. Terus gue mikir, apa ya yang bisa sustain? Karena gue tahu dulu Koboy Junior, pasti ada umurnya gitu. Akhirnya gue mikir, ah tetap musik format yang sama dengan Koboy Junior, tapi dalam bentuk animasi. Nah akhirnya pentis kentus gitu. Karena sustain kan gitu. Akhirnya jadi animasi gitu. Begitu animasi, gue bikin ini, bikin animation studio, dunianya berubah, comes VR and AR, NXR gitu kan. Ya kita up to it juga, kita juga seneng juga, ada R&D segala macam masuk ke sana gitu. At the same time, PH gue waktu itu dunia berubah dari TVC yang broadcast, sekarang ke digital. Different game, totally different game. Totally. Kita butuh creative mind yang luar biasa lagi, yang relevan ke umurnya. Di film juga gue banyak kerja sama-sama stand-up comedian yang waktu itu lagi emerging gitu ya. Dan gue amaze banget sama anak-anak ini, karena mereka tuh brilliant banget. otaknya tuh, wah pokoknya lucunya tuh brilliant banget. Yaudah, gue invest di Majelis Lucu, tadinya untuk PH gue gitu. Tapi at the same time, gue fasilitasin mereka ini untuk bikin konten YouTube dan segala macam, ternyata kuenya gede banget dan masih kosong gitu lahannya. Ya terjadilah Majelis Lucu Indonesia sampai hari ini, kita ada talent management, talent development ya. Terus developnya lewat konten dan event. Dari situ kita juga jual merchandise, ada empat ini. The same business model, kita replicate ke lokal. Oke. Kita replicate pertama, kita coba ke Comedy Sunday di Surabaya. Works banget gitu. Lalu menghyper-rokal kan dengan more original gitu ya. Oke. Karena konten komedi itu kan sebenarnya relevan. Nah, relevan-nya orang lokal itu, gak bisa semuanya ditarik ke kota gitu. Oke. Jadi, mereka jadi apa ya, jadi tuan rumahnya mereka sendiri gitu. Kita bikin lagi di Jogja, Jirolugger gitu, untuk Jawa Tengah. Bagaimana itu gitu, ketika udah spesifik ke hyper-rokal? Super great. Super great. Jadi, gue kan dari Surabaya juga ya gitu. Maksudnya kayak anak-anak Comedy Sunday ini, menurut gue mereka ini breakthrough banget gitu. I mean scale, size lo gak bisa banding ini sama nasional ya gitu, gak sama Jakarta gitu. Tapi, maksudnya kalau lo ngeliat dari point of view provinsi lah ya gitu ya, itu menurut gue oke banget. Oke banget gitu. Dan banyak milestone-milestone yang bikin gue cukup amazed banget gitu. Contoh kemarin, Dono Pradana bikin special show di Balai Pemuda, 700 seats-nya tuh. Sold out. Sold out. Dan itu sesuatu yang buat gue amazing banget, karena semua I.O. kebanyakan tau kalau bikin event di Surabaya dan ticketing berbayar harganya lumayan mahal itu susah banget gitu. Ini 700 harganya lumayan, lumayan apa ya, lumayan pricey untuk kelas Surabaya gitu. Oke, all these things yang tadi lo ceritain, it requires large skills and experience menurut-menurut gue. Kayak dari kreatif sama connecting the dots, dan untuk liat opportunity, good opportunity, become a good opportunist, ya kan. How you get this, Pat? Kayak, is it from education, atau experience lo di lapangan, atau dari books, atau lo auto-didak, how is it? Reference, pasti banyak ya. Gue, apa, from books, from, banyak traveling. Traveling sih, traveling tuh, bikin gue bener-bener, gue tuh gini, jadi gue tuh, patternnya selalu sama, gue capek, I'm fed up with work, terus gue need vacation. Gue traveling, begitu gue traveling, itu biasanya tim gue, my team tuh udah ketakutan loh, kalau gue traveling. Karena kalau pulang, pasti kayak, aneh-ane nih, aneh-ane nih. Bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu. Jadi, banyak banget, apa kayak, ngeliat, mungkin kebenuntungannya adalah, karena negara kita, belum semaju negara-negara lainnya, jadi kalau, gue ngeliat sesuatu, di negara yang lain, tuh gue kayak ngerasa, maksudnya kita gak bisa, bikin begini gitu. Dengan konteks, konten yang, konten lokal yang kita punya ya gitu. Pasti bisa nih gitu. Berarti lu liburan, sambil, doing research? Iya, tapi research itu, selalu gak sengaja gitu. Jadi kayak, gue lagi liburan sama keluarga, ke Disneyland aja misalkan gitu. Itu aja bisa jadi sesuatu gitu. Ngeliat how they do things gitu ya. Selalu, karena misalnya, different, different culture, ya kan, different behavior, tuh pasti bikin kita, jadi ke trigger untuk something gitu. Oke, interesting. Tadi kita langsung, lompat lu ke proses ya, tapi, untuk memulai ketika ini, first you kickstart, this whole process nih, journey pertama lu nih, gimana sih, mulai begitu aja, atau it's hard, malas, pertama, akhir lu kickstart ini, di umur berapa, dan apa yang waktu itu lu bikin? Gue dulu kuliah kan, kuliah tuh gue biaya sendiri, jadi, it's a bit hard, buat, apa namanya, earnings gue dari, apa tuh istilahnya ya, as a, working student, yang harus ngumpulin duit, untuk bayar, uang kuliah gitu, karena gue kebetulan, kuliahnya di luar negeri dari Australia, gitu. Jadi gak segampang itu, cari kerjaan gampang gitu, tapi, untuk, 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 ngebalance sekolah, dan, mendapatkan uang yang cukup, buat bayar semester, dan hidup itu, lumayan, lumayan sulit gitu. Terus ada momen, waktu, gue sempet pulang sekali, itu gue ketemu sama sutradara, yang waktu itu lagi beken-beken ya, namanya, Eugene Panji, gitu, sutradara, ya, sutradara video klip dulu, dan then, gue ikut dia, he's very welcome, very nice guy, he's my mentor, sampai akhirnya, gue punya tabungan sendiri, sampai, gue waktu itu beberapa kali, sama temen-temen gitu, kayak gue selalu mikir, gue coba bikin portfolio deh, gue pengen tau, kalau gue ngedirect tuh gimana ya, Dan video klip yang pertama, yang gue direct itu adalah, video klipnya Shalon 7, gitu. Itu, my own will, jadi, gue pengen, terus gue mengajukan ke Sony Music, waktu itu, gue bilang, gue pengen bikinin boleh gak, buat portfolio gue doang, buat show reel gue, tapi nanti gue kasih ke lu, kalau lu mau pake, silahkan, gue happy banget, tapi kalau gak, ya intinya gue cuman minta izin, pake lagunya, buat, apa, ini gitu kan, buat kepentingan pribadi lah, Tapi terus, ya gue kaget banget, karena ternyata, dua hari kayak sebelum, gue syuting, manajernya Shalon 7, telepon, bilang terima kasih, terus dia nanya, anak-anak Shila harus dateng jam berapa, gitu. That's not even the concept, gitu, maksudnya di konsep itu gak ada, anak-anak Shalon 7, akhirnya mereka dateng, dari situ gue jadi temenan, jadi deket sama, idola-idola gue ini, gitu kan, nah terus kayaknya Sony juga waktu itu, cukup happy dengan hasilnya, terus dari situ tuh, gue mulai perjalanan, gue as sutradara music video, gitu. Dari situ, formatnya, secara lu menjalankannya itu, as a freelance, apa langsung buka studio atau? Freelance. Freelance. Kita, gue gak, gue tuh lumayan telat, gue tuh, itu kan umur gue 21, itu 2004, gue umur 21, gue baru bikin perusahaan, bener-bener perusahaan, perusahaan pertama gue itu yang, gue, gue tergabung di perusahaan itu di 2005 sebenarnya, eh sorry 2006, itu gue sama Glenn Fredly yang marhum, gitu, tapi, ya itu masih apa ya, masih perusahaan main-main lah, kita gak, kita tuh gak tau what we're doing sebenarnya gitu, kayak maksudnya kayak, perusahaan tuh harus kayak gimana, kita gak ngerti, gitu, gue tuh baru bener-bener, bener-bener, ngedalamin perusahaan, karena akhirnya gue harus, menjabat sebagai CEO secara gak sengaja, itu 2013 baru. 2013. Jauh banget, gitu. 10 tahun, itu udah yang tadi gue cerita, Visual Expert itu, jadi dari PH, terus itu, semuanya gitu, dan triggernya terus terang, triggernya adalah, gue bawa junior. Oke. Karena dulu, gue keasikan jadi freelance director, ya maksudnya, inilah ya, above the world lah, maksudnya kayak, duit pasti masuk, kerjaan pasti ada, jadi kayak gak pernah kekurangan, gitu, jadi kayak, gue, lupa, dan tidak, tidak belajar pada waktu itu, adalah bahwa itu, active income yang, suatu saat bisa berhenti. Iya. Dan untungnya, di 2011, gue ketemu Kobo Junior, my active income, sama my passive income, dari IP gue itu, akhirnya, kalah. Mulai-mulai kalah. Mulai-mulai kalah. Jadi gue, menarik nih, gitu kan. Menarik nih, berarti gue gak harus, gak harus capek-capek syuting, dari pagi sampai malam nih, gitu kan. Akhirnya udah mulai itu, pelan-pelan. Gue banyak belajar sih, gue banyak, waktu transisi 2015, ke 2000, I don't know, 2017 gitu mungkin ya. Gue banyak belajar juga, dari, mentor-mentor gue, secara gak sengaja gitu. Siapa aja ya, banyak sih, temen-temen gue, Falcon Pictures, Panavin itu juga, salah satu mentor gue, yang gue ngeliat banget, oh, this is business gitu, ini tuh kayak gini, gitu. gitu. Dan, mungkin, mungkin yang, yang berat buat gue adalah, karena gue tuh gak, gak ada educationnya secara, formal. Formal. Orang tua juga bukan, tipe bisnismen ya, tipe kerja gitu. Jadi, gue have to, learn it the hard way, trial and errornya banyak banget. Gitu. Oke, along the years nih, udah satu dekade nih, berarti kan. Safe to say, untuk bilang lu, been running through, this entrepreneur journey lah. tadi belajar dari mentor, dan lain-lain. Nah, kalau untuk lu summarize, within this decade nih, tarik balik, 10 tahun, apa yang sebenarnya, entrepreneur tuh, harus punya fundamentally, biarpun itu lewat, formal education, atau lewat mentor, kan titiknya banyak nih entrepreneur nih. You have to know, how to do finance, how to develop products, how to protect, within legal. Itu tuh yang, itu tuh yang menarik tuh. Jadi, kalau menurut gue, being entrepreneur tuh, lu harus tau semuanya. Iya, exactly. Harus tau semuanya tuh, bukan berarti you have to be good at everything ya. Good at everything, atau tau sampe detail. Tapi you have to know, you have to understand gitu. Dan itu, itu gue hard way banget gitu. Kayak, legal, finance, you name it lah ya, accounting itu, hal yang gue gak pernah sentuh, gue orang kreatif gitu. Maksudnya, otak gue tuh, tidak di desain untuk, semua yang, beraturan gitu kan. Menghitung EBITDA. Betul gitu kan. Akhirnya sekarang, gue lebih banyak melakukan itu, ya kan, gue semua itu, guidebooknya ya itu. Iya kan, ngejar EBITDA gitu kan. Terus, apa namanya, make sure, make sure OPEX ya, apa segala macam. Jadi, semua decision kreatif itu, basisnya dari sini. gitu. Tapi masih ada ya, boneknya lah ya. Aduh, udah sikat aja gitu ya. Sikat aja, karena kita yakin, kita nge-bitch for something bigger than this gitu. Pivot-pivot di tengah tahun gitu, juga banyak. Itu kan kayak rabbit hole ya, ketika kita udah masuk ke situ, kan jadi rabbit hole, gimana kita menjaga kita, biar kayak, ah gue gak, kiasu-kiasu banget, gak cuan-cuan mulu, tapi at the same time, ideas ini harus di validate, dengan harus dicoba dulu. Lu nge-balance nya gimana tuh, Bet? Kayak, kapan lu harus mendengar, good ideas yang, mungkin secara, EBITDA bisa dipertanyakan, tapi kapan lu harus, ah gak ini gak bisa gitu. Kalau gue, sehat dulu. Jadi kita tuh, semua, kita percaya gue, partner gue, Adri itu, kita percaya bahwa, kita tuh harus makmur dulu, baru bisa sukses. Itu, jadi, selama kita makmur, kita gak punya, apa ya, access baggage lah ya gitu ya, kayaknya kita bisa melakukan apa aja gitu. Dan itu terjadi sama gue juga, gue banyak banget, proyek-proyek idealis gue, yang tidak gue bawa kemana-mana, tapi buat personal aja. Jadi gue yang invest, biayain aja gitu, maksudnya gak berharap itu juga, gak berharap untung juga, itu kayak, ya kayak duit gue beli mainan lah gitu. Oke. Jadi yaudah gitu, jadi lu harus bisa nge-balance, yang idealis lu, sama realistisnya gitu, itu aja sebenernya. ini tuh, apa ya, dari jaman dulu ini, semua orang pasti, ini, words ini diulang-ulang terus gitu kan. Idealis itu, dikurangin, ego dikurangin ya kan, lebih realistis, lebih realistis gitu. Tapi, when it comes to creative mind ya, creative people like us gitu kan, itu memang agak susah banget gitu. Jadi memang, sebenernya kalau ideal ya, the best way is to have a partner, yang memang, on the other side banget gitu. Ya kan, operational business tuh, jadi dia aja gitu. Bisa saling remind, jatohnya. Betul. Karena gue ini, sampai hari ini, gue, seorang CEO, yang gue tau, bahwa gue ini bukan CEO material. No, CEO tuh have to be focused. Dan harusnya, profile-nya tuh, bukan orang kreatif. Yakin gue 100% itu. Orang kreatif itu, harusnya tidak boleh jadi CEO. Kalau menurut gue. Kenapa? Karena orang kreatif itu gak fokus. Karena orang kreatif itu, banyak maunya gitu. Dan dia itu, realistisnya tuh, kalah sama egonya. Biasanya seperti itu gitu. Ya tapi gue pengen nih gitu. Kayak, apa alasannya? Untungnya dari mana? Enggak, gue pengen. Gue pengen gitu. Nanti masalah rugi-nggak rugi, itu gak ada hubungannya, sama perasaan gue yang happy gitu. Lo ngerti gak sih? Ingat, kayak, itu tuh susah gitu. Dan gue tuh, akhirnya harus belajar, untuk ngebunuh itu gitu. Makanya, being in a corporate gitu kan, being in a group itu, kadang-kadang membantu, karena, ya ada, ada goalnya gitu. Kayak lo balik ke sekolah lagi. Iya. Kayak lo sekolah juga lo kepengennya main, lo kepengennya bolos, tapi kan lo gak bisa. Harus ngumpulin tugas. Kayak, bolosnya kalau misalkan, maksimum 5, udah 4, lo gak akan berani ngambil resiko, lo 12-in sampai 6 gitu kan. Kayak gitu. Tapi lo willing to take the risk, 4 gak apa-apa deh. Biar balance. Iya, kayak gitu. Tapi menurut lo, kalau, you as a leader, yang background-nya kreatif, suggestion lo gimana? Berarti kita harus punya partner, yang ngimbangin, untuk kita ngerem atau gimana? The best way. The best way. Tapi it's not, it's not easy to find that partner. Iya. Kayak kalau di ekosistem gue gitu ya, jauh lebih banyak kreatif partner ya, daripada business-nya. Satu-satunya jalan adalah, kalau kita bisa narik orang dari industri yang sebelah gitu. Oke, jadi hijacking jadinya. Iya, dari bank, atau dari, pokoknya dari yang benar-benar bukan dari kreatif industri gitu. Tapi kan belum tentu dia willing to jump in. Apa yang motivate dia untuk jump ke sini gitu kan. Whole different world gitu kan. Whole different world gitu. Lo ngomongin pabrik, lo jelas gitu kan. KPI-nya jelas, target-nya jelas. Bahkan mesinnya bisa produce berapa, itu lo jelas gitu. Kreatif. Kreatif kan. Baik yang tidak bisa diukur. Betul gitu. Tapi balik lagi, kreatif itu adalah satu-satunya bisnis yang menurut gue, amazing. Lo gak perlu punya modal gede untuk dapetin duit gede. Gitu. Contoh nih anak-anak gue sekarang stand-up comedian. Gue sampai sekarang masih amazed. Angka mereka untuk bikin materi tulisan, melucu gitu ya. Itu dihargai seharga musisi manggung. Gitu. Which is cost-nya jauh. Modal mereka pun gak ada. Modal mereka hanya buku dan pen. Gitu. Mereka bahkan tidak profit mic-nya mereka sendiri. Anak band, lo mesti beli alat musik. Ya kan puluhan juta gitu segala macem. Tapi satu sisi juga tulisannya mereka ini itu tidak bisa di-enjoy terlalu, dengan frekuensi yang terlalu banyak. Kalau musik kan lo bikin lagu 50 tahun lo, sampai sekarang masih bisa nikmatin. Kalau jokes, lo denger 3-4 kali lo udah gak ketawa. You already knew the jokes gitu kan. Nah itu menurut gue amazing. Itu contoh aja dari stand-up comedian gitu. Oke gue mau nanya spesifikly, how you find partner deh? Traits yang tadi kan gue udah nanya nih, traits untuk ngelit gimana? How to find partners? Karena, it's really hard, it's really hard. Harder than you think untuk ini kan. Samut kita kayak, bahasanya pacaran dulu, engage dulu, baru married ya kan. Ada suggestion gak? For entrepreneur out there. Tergantung usia. Bener-bener, tergantung usia. Kalau dulu, gue itu willing to take the risk, gue ngeliat profile, gue berani ambil resikonya. Kayak gue ngeliat, ini ya kalau lo analogiin pacaran, pokoknya gue ngeliat asal cewek cantik, gue mau gue pacaran sama dia. Sikat langsung. Sikat langsung gitu. Kalau sekarang, karena udah umurnya, circle jadi lebih kecil, lo jadi, tau kalau yang lo mau ini adalah menikah, bukan pacaran gitu. So, lo beneran harus tau, backgroundnya. Lo ngobrol motivasinya sama enggak. Kira-kira kalau kita hidup bareng sama dia terus nih, bisa works enggak ya? Itu tuh, itu tuh by time gitu. Dan semakin kecil circle lo, nanti, lo pasti akan menemukan gitu. Karena, once I trust you, and then you trust, this new person, yang gue baru tau gitu, because I have you as a reference, gue bisa trust dia lebih gampang. Yes. Gitu. Biasanya kayak gitu. So, ya by time, ya emang itu semua proses orang yang beda-beda ya. Ada orang yang partneran, guntah-guntah-guntah-guntah-guntah-guntah-guntah, sampai hari ini enggak, enggak, enggak nemu partner yang pas. Ada yang panjang banget, tapi hubungannya hanya karena, gue enggak enak kalau lepas dari lo, padahal secara pekerjaan, gue sebenarnya enggak cocok-cocok amat sama kinerja lo gitu. Ada juga, ada juga yang udah panjang, lama banget, tapi ternyata, one day, iya one day you found it, kalau dia ada melakukan, fraud, fraud, visitings gitu, banyak cerita orang pasti beda-beda sama kayak orang nikah, maksudnya enggak mungkin semua sama, jadi kalau ditanya, gue enggak bisa jawab, tapi ya pasti prosesnya masing-masing, tapi lo harus benar-benar membuka diri untuk tahu, kalau lo sama orang ini, harus berdampingan, daily gitu kan, itu memungkinkan enggak, can you take his, apa namanya, apa ya, ya semua lah, access baggage-nya gitu kan, dan menurut lo, dia bisa nerima lo enggak, kayak semua ya, karakter, personality, semua, and on daily basis, on daily basis gitu, tapi kalau, specifically gue minta lo untuk menyebut, one red flag, yang, oh yang ini jangan deh gitu, untuk partners, ada gak lo? ada gue, apa? ada, kalau dia enggak bisa dan enggak, enggak willing to listen, oh that's really important too, ego-nya dulu gitu, ya itu susah tuh, maksudnya, mungkin lebih gampang berteman, karena orang asik banget gitu, tapi, once, lo gak bisa balance, antara kapan gue harus, ngomong, sama lo harus denger gitu, itu agak susah gitu, mungkin yang gue bilang, belum tentu benar, gitu, tapi, willingly lo untuk listen dulu, dan akhirnya kita, try to find solution, itu penting banget, gitu, yang lo cari, biasanya, yang, things in common-nya, lebih banyak, atau things in difference-nya, malah lebih banyak, in difference, ya setuju sih, in difference, karena gue, apa namanya, ngerasa, kalau partner, itu kita harus cari, yang, pelengkapnya kita, gitu, tapi kalau team, lo harus cari, yang memperkuat, so, in common-nya ada di team, se-partner-nya ada di, apa namanya, difference, good, good, understood, kalau, tadi kita bahas, untuk, you become as entrepreneur, and a leader, secara hard skill, kita butuh, financial knowledge, financial literacy, kita butuh, untuk, as a legal, satu dua, kita harus tahu, secara soft skill, what do you think, soft skill, yang harus dipunya, apa, oh, ini gue, ini gue susah jawabnya nih, karena, I think, harus ini, super extroverted, atau, atau gimana, you just need to find the balance, you just need to find the balance, maksudnya, ngomongin, soft skill, contoh kayak, lu ke team lu aja, misalkan, you have to understand, kapan lu harus keras, kapan lu harus, soften up, kapan lu harus memaksakan, apa yang, lu mau, gitu kan, kapan juga lu harus, dengerin mereka, dan itu, never an easy job, gitu, makanya, sampai, kita meninggal pun, kita bakal, belum nemuin jawaban itu, karena, dealing with people, gitu, managing people, it's the hardest thing to do, gitu, kita gak, come from the same background, kita gak, tau isi perasaan mereka apa, gitu kan, kita bisa aja nih, duduk, misalkan di, konser musik, semuanya lagi happy-happy, atau, lagi nonton stand up lah, semua ketawa-ketawa, gitu, dia ternyata, kesini, karena, bokapnya baru meninggal semalam, sedangkan gue, ya gue cuman pengen fun aja, gitu kan, kita gak tau gitu, maksudnya, hal yang kayak gitu, itu, apa, ya itu karakter masing-masing sih ya, karakter masing-masing, tergantung kita, how we can, put ourselves, di circumstances, sama how we communicate nya ya, iya kita gak akan, pernah bisa jawab itu, no, apa, gak ada jawaban yang khusus, karena gue juga, tiap hari belajar kalau itu, oke, oke, along the years, yang lu udah jalanin ini kan, kita bisa gak nge-label ini, what you built, dari, apa yang lu udah bangun ini, lu built multiple products, whether itu, the business unit, atau turunan products, dari business unitnya, tadi mungkin udah kejawab sedikit sih, how you connect, connect the dots, tapi menurut lu, the key elements of, building a product, yang biasa lu set, awal-awal tuh apa nih, ini harus ada ininya, so, it most likely to become, a successful product tuh apa? You need to, you need to have, trust and faith, to the product itself, karena, karena kalau lu gak ada itu, if you doing it just for money, itu bakal susah, karena blunder menurut gue, gitu, so you have to, lu have to be, apa ya, lu harus believe banget, sama produk yang lu bikin, gitu, itu satu, nah, challenge nya adalah, lu juga harus tau, kapan untuk stop, gitu, itu tuh, itu hal yang, gue pelajarin, untungnya, gue belajar itu cepet, dari banyak teman-teman gue, gitu, kayak, if it's not, visible, kalau udah gak realistis, kalau lu harus bunuh, lu harus tinggalin, lu harus bikin itu jadi mati suri, gitu, do it, gitu, move on, ke next product, gitu, karena sampai hari ini, gue masih banyak banget teman, kita tadi ngobrol animasi ya, masih banyak banget teman yang, dari, satu dekade yang lalu, sampai sekarang, dia gak make it, make it even to the step from zero to one, gitu, tapi dia tetep, gak, ini, tetep gak stop, gitu, gue harus, gitu, gitu, jadi, harus punya faith, sama harus punya plan, how to stop it, gue pada denger quote sini, di buku psychology of money, lu harus plan, if your plan, doesn't going according to the plan, there is no to stop, oke, ketika kita develop product, atau we choose people, untuk kita partnership, atau work with us itu, menurut gue itu, it's a, investing activity, investing to your time, investing to your, capital, investing, ada saran gak, how, how you, do this, investing, investing in, investing activity, how you, do it pet, kayak, dan lain-lain, kalau gue ya, selalu ngerasa, itu tuh bukan forte gue, sebenarnya, sebenarnya, semua orang tuh, selalu bilang, gue, partner ya, Muslimah, partner tuh kayak, gue punya, this, capacity to look for, people's potentials, gitu, ya mungkin bener gitu, tapi gue gak, gak setuju 100% sih, karena gue tuh, biasanya by connection, gitu, maksudnya, kita udah connect, gue bisa nyambung sama dia, gitu, banyak juga kok, produk gue yang gak, gak jalan sama sekali, malah juga banyak gitu, tapi kalau ada satu yang harus gue, apa namanya, share gitu ya, you have to find the balance, to invest on yourself juga, agree, gitu, totally, itu, jadi itu, the reason gue sekarang bisa happy, dan gue zen gitu ya, karena gue, put extra effort juga, buat my, my time, gitu, kayak gue sama, my family, my kids, gitu, itu, itu penting, gitu, jadi, lu harus, lu harus bisa balance itu, how, translate on your daily life, ketika lu invest back to yourself, lu ngapain aja itu specifically, itu tadi, apa namanya, satu minggu gue gak mau diganggu, mostly, kecuali kalau ada event besar ya, event gue harus dateng, itu pun gue pasti ambil, hari pengganti, gitu, terus, satu tahun mungkin dua kali, dua atau tiga kali, gue harus, break, from all my activity, gue, liburan sama, keluarga, anak-anak gue, gitu, in terms of investing in other people nih, other people atau produk, ada mistakes gak yang, we should avoid, misalnya, misalnya kayak, don't be in a rush, do your due diligence, ini gak harus produk dan uang ya, orang juga gitu, ada, ada saran gak? ada sebenarnya, cuman gue gak bisa ngomong disini, oke, itu nantinya di belakang, tapi, tapi ya, kalau, gue ya, ini gue belajar dari seorang, temen, mentor gue juga ini, you have to know, the capacity, harus sedekat apa, lu sama, people that you invest, gitu, you have to be, close, tapi you have to be, not that close, somewhat, there's, at least there should be, lower wall of boundaries lah, yes, gak terbuka banget gitu, betul, so, hierarki itu penting, role itu penting, gitu kan, jadi, you have to balance that gitu, dan ini gue, learn it, learn it, apa namanya, dari, orang yang pengalaman udah, jauh lebih banyak dari gue, gitu, dan, pada saat gue ngalamin itu, gue curhat ke dia, dia kayak ketawa gitu, siapa suruh gitu, iya, dia bilang ya, lu baru segitu, gue berapa gitu, boleh gue correct lagi, the reasons, I agree, at some certain point, we can be that close, tapi kita harus punya, a certain boundaries of wall, tapi lu boleh elaborate lagi gak, impact nya kenapa sih, kenapa kita, should have that, wall, karena, when you invest on people, apa, most likely, the people that you invested in, maka jadi, depend, depend, depend on you, dan itu yang harus di, di balance, supaya dia sendiri juga, apa ya istilahnya ya, mandiri lah, gitu, itu sih. In general, insights nih, untuk entrepreneur, di luar sana untuk entrepreneur, atau untuk somewhat, product developer, atau talent even gitu, lu punya, boleh general aja sih, general, trade yang mereka sebenernya, personally, hard skill wise, atau soft skill wise, harus punya itu apa, menurut lu, ini sangat general, tapi, at least you guys, has to punya, trade ini, as simple as, communication lah, the way, the way, dia bisa communicate, atau apa, ada contoh gak? The urgency to, the urgency for, problem solving, why, kenapa tuh, menurut lu itu penting? Karena, ini gak, wah gue jadi, mengeneralisasi nih, tapi kebanyakan, dari, satu dekade, orang yang gue temuin itu, yang akhirnya, bisa sukses, dan make it, adalah orang yang punya, urgency buat problem solving, karena biasanya, gak gitu, karena just doing it, for salary, gitu, mereka cuman, yaudah yang penting, gue jalan aja nih, daily basis aja gitu, kalau, trade untuk, critical thinking, what do you think? Critical thinking, itu kan comes for, problem solving, jangan sampai, jangan sampai, critical thinking, itu jadi obrolan, obrolan meja aja, jadi giba-giba, itu kan yang banyak terjadi di kita, kita spend time, untuk makan malam, gitu kan, bisa sampai, 2-3 jam, nothing comes out of it juga, gitu, critical thinking, jatuhnya gak produktif, iya, wah ini, sepak bola dunia nih, ini pasti gara-gara ini, critical thinking kan, gitu kan, tapi terus, ngapain gitu, gitu kan, gak ada, gak ada, gak ada ujungnya, gitu, gue mau nanya lagi dong nih, along the years, lu udah, asam garam udah banyak lah, wah belum lah, cukup lah, pengalaman hard skill, or soft skill ada, tapi, during that period, dari multiple milestone, yang lu udah lewatin, how the role of, the importance, role of luck, menurut lu, along the way, gede banget, gede banget, gue banyak banget, berkaca dari apa yang gue jalani, terus tiba-tiba ngeliat, sebelah gue, atau, temen-temen yang lebih umurnya, di bawah gue, gitu, tiba-tiba, gitu, kayak, wait, dari mana, kayak gitu, terus hanya bikin, something yang, very simple, yang kita juga pasti bisa bikin, gitu kan, tapi, zat gitu kan, kok bisa, kok bisa, terus faktor luck sih, menurut gue, karena, kayak, gue juga, dalam, misalkan kita talent management, talent development gitu ya, mau musik, mau stand up, kita tuh put effort on everything, sama, sebisa mungkin sama, jadi, talent A, B, C, D, E, itu kita put effortnya sama, gak ada yang kita beda-bedain, gitu, tapi, at certain point, faktor luck itu juga membuat mereka lebih dikenal, ya kan, kayak ini, gitu, gue kalau boleh contoh, ngomong nih, gue selalu mengaku dosa, ini pengakuan dosa gue udah bolak-balik, pengakuan dosa gue terbesar itu adalah sama Dustin, Dustin Tiffany, tadinya waktu pertama kali kita mau ngambil Dustin tuh, gue takut, worry banget gue, worry, karena, apa ya, gue tidak berani menjanjikan, masa depan apa-apa untuk seorang Dustin Tiffany, dan akhirnya gue tidak berani mengambil itu, tretan muslim lah, yang akhirnya waktu itu ngotot, karena waktu itu ada, dia merasa ada ketidakadilan, sama Dustin, jadi Dustin ini diperlakukan, mentang-mentang dia gak ngerti, terus dia diperlakukan semena-mena gitu, oleh industri, gitu, tretan muslim bilang, bang, Dustin harus kita ambil, paling gak kita bantuin nih, gitu kan, bantu jaga ya, bantu jaga, yaudah, hari kita bantu, ya lu look at Dustin now, dan Dustin is such an amazing person, gitu, maksudnya kayak, dia bener orang yang sincere baik hati, sincere baik ya, baik hati gitu, jadi kayak, ya, apa itu kalau bukan dibilang laku, ya kan gitu, maksud gue, kita tidak ada bisa, kalau semuanya dirasionalin pakai, logika, dan hitungan gitu kan, ya, gak ada gitu, specifically on that decision-nya, berarti, how intuition, plays in a role, right? Intuition tuh, pasti kuat gitu, tapi intuition kadang juga bisa salah, kalau gue gak dengerin tretan muslim, atau kalau tretan muslim, tidak pernah, ngotot waktu itu, untuk ngambil Dustin, kita juga hari ini bukan, tidak represent Dustin, gitu, dan kita gak tau apa yang terjadi sama Dustin juga, jadi kadang-kadang, itu tadi, intuition itu kan kita sendiri, tapi kadang-kadang, intuisi dengan partner itu, juga jadi bikin kuat gitu, ini tadi, balik lagi, listen itu tadi, kadang-kadang kayak, oke ya, masa, decision-nya semua ada di gue sama Adri, gitu kan, si muslim sama Coki, as part of the shareholders, our partner, kita juga harus dengerin, gitu, yaudah, terjadilah gitu, misalkan itu contoh satu, gitu. kapan, lu harus memposisikan, oke, i should listen to my, calculation, brain, stuff, kapan, you have to listen to your heart, and to your God, ada suggestion gak? enggak, enggak ada, when you know it's right, it's right, oke, tapi when you know it's right, tapi turns out salah, lu udah tau dari awal, kalau itu, there's the race lah ya, iya, there's the race, jadi ikhlas aja gitu, oke, kayak gitu, nah itu juga terjadi sama, majelis lucu, banyak juga talent yang akhirnya, di tengah jalan keluar gitu, misalkan gak cocok gitu, padahal kita kayak, aduh sedih banget, kita sebenarnya punya mimpi yang, yang beda nih gitu, tapi along the way gak cocok, mereka keluar, yaudah, gitu, ya kan? oke, nah ini gue mau nanya, on the entrepreneur's perspective, on the entrepreneur's side, kita lihat di, per se di media lah, whether itu video, readings, atau di social media, I think it's somewhat glorified, about mental health, tapi on the side of personals, atau employee, what do you think, how's your opinion, about mental health to leaders, sama entrepreneur, karena, terakhir data, ini harus divalit ulang ya, terakhir data, is more, more, more percentage, on the entrepreneur's side, on the mental health, karena, supposedly, is heavier a lot, the entrepreneur's side, what do you think? ya, jadi kalau, gue ya, karena gue itu, gue bilangnya lahirnya, mungkin gue dari jalanan gitu ya, mesti kayak, grow nya tuh, dari, dari pressure yang sangat luar biasa, gilanya gitu, sebuat gue, orang-orang yang, merasa dirinya, mental health, apa segala macem, yang self proclaim ya, self proclaim, self proclaim tuh menurut gue, sampah mereka lemah aja gitu, tadinya, tadinya, sampai akhirnya gue sama Adri, bikin, satu podcast, namanya, umum dan generasi strawberry, we got to know them, kita tau, peer pressure nya, jauh berbeda, dengan apa yang kita punya gitu kan, nah, parah-parahnya, kita nganggep mereka itu, cemen dan lemah, oke, dengan this mental health issue, tapi, impact dan resiko nya tuh, real, jadi, kita gak bisa ngeliat, apa namanya, sebelah mata juga gitu, makanya kadang-kadang, kita juga, harus take time, ini kalau gue mungkin ngomong dari umur ya, gue tuh take time banget, banyak belajar, trying to understand, and trying to know, apa yang, terjadi di, anak-anak jaman sekarang gitu, kayak apa sih, apa sih, kenapa sih, mereka kayak begini ini, kenapa gitu, kita gak bisa jadi, leader yang bilang, wah gitu aja gak bisa, kalau gue gitu, jaman gue, jaman gue gak bisa gitu, tapi kadang-kadang, kita mesti ngasih contoh, gitu, kayak misalkan, teknis gitu ya, gue menurut gue, efisiensi kerjanya, anak-anak itu, sangat-sangat, tidak bagus gitu, tapi mereka, selalu menganggap, mereka ini kerja overload banget gitu, kerjaan dari, bang pet banyak banget gitu, gue mesti hands on, mesti duduk, sebenarnya, yang jadi masalah itu adalah, kalian ngerasa ini overload, karena you guys, don't want to put effort, to understand, how to make this efficient, gitu, nah gue juga gak bisa, berhenti sampai situ, gue harus kasih contoh, kasih contoh, yang, misalkan mereka lakukan, dalam 2 jam gitu, itu bisa gue lakukan, dalam 10 menit, atau 15 menit, gue harus beneran, duduk, ngajarin gitu ya, sama mereka, ngasih lihat, gitu, ngajarin gitu, itu tuh, harus terjadi gitu, harus terjadi, karena memang, momennya beda, gue bisa bilang mereka lemah, contoh deh, paling gampang nih, this your setup, gitu, to set this up, now, it takes what, half an hour, gitu kan, untuk kita dulu, melakukan ini, kita perlu 2 hari, untuk nge setup ini, ya kan, si the switcher, gak mungkin kayak begitu, gitu kan, the switcher, the cabling, ada orangnya lagi, krunya banyak, harganya otomatis, lebih banyak, pressure kita, merubah itu, jadi tanggung jawab, gitu, anak-anak sekarang, enggak, gitu, anak-anak sekarang itu, mereka taunya, jobnya banyak, 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 karena murah, jadi akhirnya, kuantinya juga lebih banyak, akhirnya mereka ngerasa overload, gitu, nah overload tuh, juga gak berhenti sampai situ, maksudnya, overload is one thing, karena kerjaannya gak kelar-kelar, efisiensi dibenerin, terus gue juga harus cari tahu, oke, kalau lu ngomongin overload, gak overload tuh, apa, spare time lu, gitu, ternyata spare time mereka tuh, kadang-kadang simple, cuman punya waktu ke depan, ngerokok aja tuh udah, spare time, spare time, gitu, kalau di sisi gue dulu, kayak, kalau lu, kalau gue masih bisa ngeliat lu ngerokok, ya kan, berarti lu kerjanya gak bener kan, kan gitu kan, zaman dulu kan, gitu kan, kita dulu, kita dulu ngerokok, ada bos bu, langsung, langsung, ya kan, kalau perlu ngolong bawa meja, balik ke tempat kerja gitu, sekarang kan enggak gitu, tapi we have to, we have to recognize that, mau gak mau, gitu, I did, I did, apa namanya ya, gue buang waktu dulu, dengan approach yang salah, banyak banget approach gue yang salah, sama anak-anak muda ini, kecuali memang, yang udah parah banget ya, kayak, apa namanya, dia, mental health, banyak nih kejadian di kantor juga, terus self-proclaim, self-diagnose, nah, dari self-diagnose itu, terus dia akhirnya, nyari obatnya di kaskus, waduh, iya, di kaskus, terus dia kadang dari kaskus, pengetahuan itu, dia bawa ke halodok, dan akhirnya dia dapat obat, itu kan jadi penyalahgunaan obat, maksudnya, dosisnya lu, enggak bisa kayak gitu, gitu, tapi untuk, memaksa mereka ke psikolog beneran, itu juga susah, gitu, kenapa tuh? mereka malu, enggak mau, masih banyak yang kayak gitu, gitu, tapi sekarang, kayaknya udah enggak gitu, makanya banyak banget sekarang, gue enggak tahu namanya apa ya, gue mungkin bilangnya healer aja, biar gampang, healer ya, yang memang membantu sekali, gitu, dan itu ada di program kantor akhirnya, sebagai profesional healer atau gimana? sebagai profesional, lu banyak, kita banyak kok, konten kreator, konten kreator yang memang, dia approach-nya itu lebih mindfulness, apa segala macem, di banyak conference di dunia aja juga, mindfulness, itu jadi, jadi salah satu part of health, divisionnya health, yang memang lagi di, dibicarain, lagi di, lagi besar lah, di global gitu kan, karena semua orang sama ya, dengan sosial media apa segala macem, memang beda gitu, tapi that on the, tadi on the employee side ya, on you, Pat, gimana nih, on you, untuk lu nge balance kayak, I believe, kita tarik jurninya deh, jurni panjang ini, I believe ini naik turunnya segala macem, kan banyak kan ya, finance not going along, your way, managing people, production, gimana tuh, gimana lu, coping mechanismnya tuh, sampai ke bawah sekarang tuh gimana? kalau gue gini, kalau gue itu, mungkin karena didikan, dan juga karena lahirnya begini, gue tuh, menyerah itu senaranya option, gak bisa gitu, maupun gak bisa, contoh deh gini, misalkan, ah gue nyerah nih, dengan pekerjaan gue sekarang ini, gue terlalu capek gitu, emang bisa lu? gak bisa, emang lu bisa gak? ngedumel doang, iya, paling ditungguin dong, terus ada, ini mesti ditantangan gitu, gak bisa gitu loh, gimana gitu, jadi akhirnya makanya gue bilang, ya itu balance tadi gitu, makanya ada momen-momen, gue banyak belajar banget nih, gue ada belajar dari salah satu, guru gue juga, namanya, Om Bambang, dia ngajarin kita gini, in life, ya apapun itu ya, kita itu, harus bisa, membagi, apa yang kita lakukan itu, menjadi tiga bagian energi, jadi dia pake warna, hijau, kuning, dan merah, yang mana, yang, kalau lu melakukan itu, lu happy, lu bisa punya energi positif, itu hijau, yang mana, yang kuning, yang biasa aja, yang mana, yang merah, yang lu kalau, wah ini gila, susah banget, lu jadi negatif, lu gak, gak suka nih lu ngertian ini, itu kalau di gue, kayak gue baca legal, gitu, itu merah tuh gue, nah, lu harus bisa breakdown itu, dalam weekly, dan monthly, ya kan, jadi di agenda lu itu, lu mesti punya kayak, hijau, kuning, dan merah itu, nantinya, tugas lu, goal lu adalah, dari satu, bulan itu, hijau nya harus, lebih banyak, yang merah, dijadiin kuning, yang kuning dijadiin hijau gitu, jadi gimana caranya, ya itu, kreativitas lu gitu, misalkan kayak, kemarin, waktu itu ada orang yang, gue gak, gue gak, gak bisa nih baca legal, gitu, gue gak bisa baca legal, gitu, akhirnya, mereka, orang ini, ngajak orang legal nya, minta tolong bacain, terus langsung dibikin point, mana kira-kira, crucial point, yang memang harus, di aware gitu, kayak, mana ya, ini aman gak ya gitu, itu dia minta itu, gitu. Oke, terus misalkan, ngomongin masalah accounting, accounting kan yang, jelimet banget apa, segala macem gitu, sesimpel ini ternyata, ternyata, merubah behavior dari, apa, ipad, karena semua udah pake ipad gitu ya, balik ke print out, yang gede gitu, dengan stabil loh, itu lebih menyenangkan. Isamot iya sih, isamot iya bener. Itu merubah gitu, dan itu pekerjaan jadi lebih gampang, itu berubah tuh, jadi dari merah, ke kuning, kuning, ke ijo gitu. Terus, termasuk dengan ini, kayak, kalau lu, tau, bermain bola, atau bermain tennis, dengan anak lu, itu adalah, yang ijo, yang ijo, ya put more frekuensi, kalau lu masih punya jadwal kosong. Oke. Kayak gitu, kayak gitu. Ya, nah itu sih, yang gue mau denger dari anak-anak muda sekarang, actually pouring, concrete effort gitu loh, concrete effort yang, lu ada doing something gak about this gitu, instead of kalian mengeluh-mengeluh doang kan ya. Ya karena itu, exitnya mereka itu adalah, apa, balik ke social media, balik ke, yang, loophole tuh, jadi loophole, balik-balik lagi ya. Makanya kadang-kadang, kayak gue tuh seneng banget, kalau ngobrol boleh gak, kita ngobrol ya, handphonenya, taruh dulu, matiin dulu gitu. Atau, kalaupun kita mau, gue banyak juga tuh, nge-challenge tim gue dulu, guys, gue kan, udah umur nih gitu kan, udah usia, gue pengen tau nih, yang lagi happening gitu, kalian kan, behavior social media terus nih, nah gue minta, info, cariin gue dong, tentang, spesifik ini gitu kan, cari rekomendasi semuanya, nanti semua orang kasih gue tiga dikit gitu, jadi ada, ada something yang emang, ada goalnya gitu. Ada, ada fit loopnya juga, ada goalsnya. Tapi lu punya ini gak Pat, kayak, your own system, or belief sendiri, yang lu jadi panutan lu kayak, contohnya, stoicism, atau, you get back on your religion, atau apa, ada gak? Sebenernya ada, cuman kalau gue itu lebih ini, gue itu akhirnya, waktu itu, ini belajar dari Adri, Adri Anukal, lebih. Adri tuh ngajarin gue, tentang monkey trap. Oke, gimana tuh, interesting seperti ya. Jadi kita orang kreatif, ini khusus untuk orang kreatif ya, yang kita susah itu kan, nge-breakdown sekarang masalah tuh, OCD, ADHD, apa segala macem. Put it simple, kita itu punya, ideas, di representasi, represent as monkeys gitu ya. Yang monkeys ini tuh, loncat-loncat kemana-mana. Loncat-loncat kemana-mana. So, apa namanya, what you need is, you need a monkey trap. Gitu. Jadi lu, put this monkey, ya kan, gimana caranya, ini tuh bisa tame down, you. Dan seorang tuh punya proses beda-beda. Adri tuh, dengan meditasi dan boxing. Oke. Karena dia kalau, dia olahraginya boxing. Kenapa? Karena kalau dia boxing, dia capek. Abis, tidur gampang. Dia bisa tidur. Pokoknya badannya lebih enak gitu. Kalau lu, Beth? Kalau gue ada dua thing, gue harus punya sesuatu, yang bisa bikin otak gue, yang loncat-loncat kemana-mana ini, jadi fokus di satu direction aja. Dan itu gue temuin, di music collection gue. Jadi gue dengerin musik. Gue kalau dengerin musik itu, gue bisa terbang bro. Bisa kayak, gue imagine myself in a cafe gitu. Gue bisa lihat orangnya detail main piano, ada pelayan lagi, lagi serve orang di situ. Tapi in one environment aja. Jadi bukan yang loncat-loncat gitu. Oke. Kayak gitu. Or, baca buku, apa namanya, nonton movies, sama ini. main something yang memang, lu perlu fokus. Dan gue ada dua tuh. Yang satu Lego, yang kedua itu ada di VR juga, itu 3D puzzle. Oh, 3D puzzle. Di Oculus ya? Iya, di Oculus. Jadi ada ini gitu. Itu gue, itu zen banget tuh gue. Oke. Jadi cuman, zen fokus gue sih, kan itu kecil-kecil ya. So, you need to focus on that gitu. Itu gue, zen gue itu. Makanya gue, di rumah juga punya, main cave gue sendiri. Sama. main game gitu. Pokoknya kalau gue gak bisa di, kalau gue lagi sendiri, gue gak mau diganggu, gue disitu aja gitu. Oke, nice to hear. Jadi, jadi lu, mengedepankan si konsep, monkey trap tadi tuh ya. Iya. Find your way on that. Iya, bisa apa aja kok. Bisa olahraga, bisa ini gitu. Kadang, apa, tapi yang pasti, yang menghindari, otak lu tuh bisa kemana-mana. Dulu tuh gue seneng banget nyetir. Eh, gue bisa tuh naik mobil, nyetir aja gitu. Terus satu dulu naik sepeda. Ternyata itu buat gue gak bagus, karena otak gue tetep kemana-mana. Oke. Jadi gue bisa tuh, mungkin kalau dibikin cerita, novel udah jadi, berapa judul gitu. Bukan bersambung ya, beda-beda gitu, tapi ada nyambungnya gitu. Kayak gitu. Dan itu gak bagus, karena itu, gak ada bedanya. Jadi otaknya capek, kerja. Oke, kita datang ke pertanyaan terakhir. what's next for me, Pat? Apa nih ya, what's in the near future, longer future, bakal ngapain nih? Gue sih, mimpinya cuman, mumpung masih punya tenaganya ya, investing in a lot of stuff, invest tuh bukan artinya cuman financial doang ya, tapi, in system, support, apa segala macem, buat bisa, apa, pensiun di ini, dan, merealisasikan, ide-ide idealis, yang memang gak ada hubungan sama bisnis. Oke. Itu aja. Oke. Best of luck. Thank you, Pat, udah datang. Thank you, udah sharing. Really insightful, dari personal. Wah, thank you, thank you. Pengalaman lu, dan lain-lain. Oke, thank you so much. That's Patrick Effendi. Thank you so much. Bye-bye. Bye.